hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kalau semuanya mendapatkan anda berada kembali lagi berjabat bersama mengarili ima gitu ya semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu metode kesemua Oke kalau baik untuk bersama itu kita langsung aja ketik copy gitu ya di sini sudah sedang semua salah namun apa bersama yodoh-odoh tibu tuh seluruh gitu ya selalu habis saling disemani sebaik bis soluzion biar apa iya betul biar spresi gitu kan ya saya kayak gini kecepatannya ya pada masa masa kini siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun Hai ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar apa aksipenetik B kontrapisme cb-hpiarisme D kognitifisme nah kalau ini masuknya ke belajar jawabannya adalah si benerat ikan kan ya jadi pembelajaran yang memungkinkan pesawat untuk belajar dimanapun berada itu adalah pembelajaran penansi benerat ikan jadi jawabannya foto itu yang begitu kawan-kawan asin hidup-hidup izi mantap kelompok naik soal nombor berikutnya pendapat yang mengatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seorang adalah teori belajar apa itu adalah teori belajar kognitifisme kawan-kawan yang C gitu kan ya jadi untuk pendapat yang menyatakan pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama itu kan kan itu adalah teori belajar kognitifisme jadi jawabannya empat untuk soal nombor ini adalah yang C begitu kawan-kawan asin hidup-hidup izi mantap kelompok next tujuan pembelajarannya menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh pesadidik sesuai dengan kompetensi yang dimuat dalam A silabus BRPP C silabus dan RPP DSK ya jawabannya waktu itu yang B kawan-kawannya di RPP ya tujuan pembelajarannya menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh pesadidik sesuai dengan prosesnya dibuat dalam RPP rencana pelaksanaan pembelajaran begitu kawan-kawan asin hidup-hidup izin mantap kelompok next komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri apa saja eh jawabannya adalah yang akun-kawannya hidup langsung aja lah ya biar cepat dimakai langsung berbagi cepat aja nanti kalau piusnya banyak meledak maka akan disertai dengan pembahasan lengkapnya gitu satu-satunya gitu kan kondiah identitas kompetensi inti kompetensi dasar indikator tujuan pembelajaran materi metode media pembelajaran sumber belajar langkah-langkah pembelajaran pembelajaran dan evaluasi itu yang komponen RPP itu ya rencana pelaksanaan pembelajaran itu Nah kalau yang lainnya itu ada yang kurangnya apa nih kalau tujuan pembelajaran indikator nggak ada nih indikator ini nggak ada indikator ini ada indikator tapi ini materi metode sebelajar pembelajaran evaluasi ini ada objek-objek kompetensi dasar indikator tujuan pembelajaran materi metode sumber belajar media belajar media belajar ada langkah-langkahnya ada evaluasi juga ada ini yang bedanya apa nih yang gak adanya ini identitas ada kompetensi itu ada kompetensi dasar ada tujuan pembelajaran ada tujuan pembelajaran ada materi ada metode mede sumber belajar ada media pembelajaran eh sumber dia pembelajarannya ya sumber belajarnya yang ada media pembelajarannya itu pokoknya yang terlengkap itu adalah yang akan konyah begitu non-design hidup-idup jaman tahu perutamik silapus dan rpp sama-sama rencana sebagai rencana proses pembelajaran perbedaannya adalah sebagai berikut ak-nya silapus itu berisi kompetensi dasar sedangkan rp mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar jadi penjabaran dari KD itu kan ya jadi jawaban yang berlebihan itu yang begitu kan rsd hidup-idup jaman tahu kalau mantap next teologi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki tiga fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran kecuali awas nih yang tanyakan kecuali adalah teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dalam pembelajaran bener teknologi sebagai ilmu pengetahuan sayang bener teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran literasi bener teknologi sebagai alat pengembangan produk ini orang yang wrong ya karena yang tanyakan yang kecuali maka jawabannya yang berat itu yang D begitu kan nah ini sudah ada jawabannya D di tipiswa dan kinestetik ya yang ini dia kawan-kawan ya Bu Ani mengajak siswa kelas 5 ke ladang jagung milik petani untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda selanjutnya Ibu Ani memeriksa laporan hasil bersama siswa dari hasil klasifikasi kecenderungan gaya belajar siswa diperoleh peringkat hasil belajar peringkat terbaik dari pembelajaran berupa observasi di luar kelas menunjukkan siswa memiliki cenderungan gaya belajar berhasil belaik baik melalui apa Nah kalau sekarang ini sebut pembelajaran berdiferensiasi kan kawan-kawan ya Nah kalau ada gerakan-gerakan kayak gitu nih berarti di belajar dia belajar kinestetik kan ada kinestetiknya hmm kalau piswa itu penglihatan penangan mata piswa penangan mata kinestetik gerak Nah ini mah audio tipisual dan kinestetik ini adalah gerak dan audiovisual gitu kan kawan-kawan ya jadi jawabannya yang D begitu kan kawan-kawan ada izin hidup-idup jangan tau kalau tak next upaya memimping siswa untuk mengembangkan keterampilan perhatian terlihat dalam upaya guru A memberi contoh penting toleransi B mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan sekitar siswa C melatih bagaimana memperosankan sehatan diri dan lingkungan berbasis sekitar D melatih siswa membuat keputusan dinambil bersantar masih jawabannya adalah B kawan-kawan ya upaya memimping siswa untuk mengembangkan keterampilan perhatian ketampilan perhatian ini di terlihat dari adanya mendiskusikan Bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa Jadi jawaban yang melepas itu yang B Begitu kan teman-teman Upaya guru menggunakan hasil analisis Untuk menentukan ketentasan belajar Sebagai berikut kecuali Terlalu bersemangat Menentukan kriteria keberhasilan belajar B. Mengklasifikasikan siswa Berdasarkan hasil cepat belajaran C. Mencari letak kelemahan secara umum D. Menencanakan pengajaran remedi Jawaban yang melepas itu yang D Upaya guru menggunakan hasil analisis itu Menentukan ketentasan belajar itu Di antaranya dalam merencanakan pengajaran remedial Begitu kan teman-teman Kegemaran anak akan dongeng Cerita yang bersifat kritis Seperti kisah perjalanan riwayat para pahlawan Dan sebagainya merupakan cerita anak berusia berapa Anak usia 10-12 tahun Jadi dongeng itu Sukanya sama anak yang Usia 10-12 tahun Cerita Beberapa siswa memiliki kecenderungan belajar Berupa mengadaikan soal atau tugas dengan cepat Tapi hasilnya banyak kesalahan Gaya belajar para siswa tersebut adalah A. Impulsif B. Reflective C. Gaya berpikir terikat D. Gaya berpikir bebas Jawabannya adalah Impulsif Jadi siswa cenderung Belajarnya Mengajarkan soal atau tugas dengan cepat Tetapi hasilnya Banyak yang salah Itu adalah gaya belajar Impulsif Yang A Begitu kan A. Sip Ini mantap Kami teman X Hayam mengandung makna Pancasila sebagai Kaedah dasar negara Bersifat jujur dan adil A. Itu Mengingat dan memaksa C. Mesmentara dan selamanya D. Sebenarnya dan sujina Sujina gitu Oke Kaedah dasar Hal yang mengandung makna Pancasila Sebagai kaedah dasar negara Bersifat apa? Memangikat dan memaksa Kanwan ya Jadi jawabannya lupa Yang B Begitu kan Adik Penilaian yang disatakan pada data Yang mencerminkan kemampuan yang diukur Hal tersebut merupakan Prinsip penilaian yang Adia objektif Pali Sismatis Jawabannya adalah Sismatis kanwan ya Ini Penilaian yang dasarkan pada data Yang mencerminkan kemampuan yang diukur Itu Masuknya sistematis Jawabannya Berlipat Suama nomor ini adalah D Begitu kan Adik 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 Serangkaian kegiatan yang sistematik Untuk dapat menentukan manfaat Atau kegunaan suatu objek Atau program adalah A. Pengukuran B. Apulasi C. Penilaian D. Penilaian juga Ini burung ada dua ya Salah ya Jadi serangkaian kegiatan yang sistematik Untuk dapat menentukan manfaat Atau kegunaan suatu objek Atau program adalah Epulasi Kauan-kauan jawabannya ya Begitu kan kawan Adik 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 Seorang siswa diminta Untuk mengidentifikasi Masalah yang mereka hadapi Lalu masalah itu Didiskusikan dalam kelompok Untuk mendapatkan solusinya Ilustrasi ini berkaitan Dengan perkembangan A. Kemampuan kognitif B. Kemampuan interaksional C. Kemampuan integrasi diri D. Kemampuan komunikatif Jawabannya empat adalah Kemampuan kognitif Jadi seorang siswa diminta Untuk mengidentifikasi masalah Yang mereka hadapi Lalu masalah itu Didiskusikan dalam kelompok Untuk mendapatkan solusinya Ini ilustrasi Berkaitan dengan Perkembangan kemampuan kognitif Jadi jawabannya Yang melepas itu Soal nomor ini adalah Yang A Begitu kan kawan Adik 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 Kemampuan untuk Mencahkan masalah Juga Kemampuan berintegrasi Yang merupakan Menjelaskan makna Istilah kognitif Itu kemampuan berinteraksi Untuk mengintegrasikan Jadi jawaban yang Lepas itu Soal nomor ini Dari yang C Begitu kan kawan Adik 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 Kemampuan berbikir Untuk mengoperasikan Kaedah-kaedah logika Tapi masih terkait Dengan objek-objek Bersifat konkret Merupakan ciri-ciri Kemampuan anak Berusia berapa tahun Ini adalah Usia 0-2 tahun Kawan-kawan ya Memoperasikan Logika Tapi masih terikat Dengan objek-objek Bersifat konkret 0-2 tahun Jadi jawaban yang Yang A Begitu kan kawan Adik 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 Menggunakan potongan Sapulidi Klereng Globo Gambar-gambar Yang menyangkut Pemajar IPA Serta IPS Sebagai media Adalah sesuai Dengan Tahapan perkembaran Berpikir Anak yang dikenal Sebagai tahapan Anak memahami Bilangan dan angka Tetapi masih terikat Dan kait Dengan objek Bersifat konkret Operasional Konkret Berarti ini Jawaban yang Perhatian adalah Yang A Begitu kan kawan Adik 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 Kemampuan peseradidik Untuk membina hubungan Dan kemampuan motivasi diri Termasuk kecerdasan Emosional Jadi jawaban yang Perhatian adalah Yang C Begitu kan kawan Adik 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 Pada setiap lahir Kegiatan Pembelajaran guru Bersama sedik Melakukan kegiatan Reflexi Ini dikarenakan Untuk A Mengukur ketutasan Peseradidik Mengukur efektivitas Proses pembelajaran Mengukur hal-hal Yang belum dipahami Peseradidik Ini ada refleksi Itu sudah Apa saya yang sudah dipahami Apa yang sudah Ada yang belum dipahami Dia nantinya Untuk perbaikan Pembelajaran lebih lanjut Mentukan langkah Pembelajaran Jadi yang paling tepat Itu adalah yang C Begitu kan Adik 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 Adik